Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi temen-temennya dengan channel kita saya seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita ada tangan HP Oppo a15 jadi kendalanya bisa kita lihat disini keluar iklan terus-menerus ya tentunya ini sangat menjengkelkan ya tentunya bisa dilihat ini adalah Oppo a15 ya tampilan belakangnya jadi di video kali ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara menghilangkan atau cara menonaktifkan iklan pada HP Oppo Oppo a15 atau untuk tipe Oppo Oppo lainnya atau merek lainnya juga sama temen-temen metodenya sama seperti ini nanti temen-temen bisa ikuti tutorialnya bagaimana cara menghilangkan atau cara menonaktifkan iklan pada HP Oppo namun seperti biasa tentunya sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temen-temen oke langsung saja ini kita close ya pada pojok kanannya ada tanda silang bisa kita lihat disini masih keluar iklan terus-menerus ya temen-temen sebenarnya apa sih yang membuat keluar iklan ini temen-temen sebenarnya yang membuat keluar iklan itu adalah aplikasi-aplikasi ya ke jadi kita harus menghapusnya aplikasi apa nanti kalian bisa pokoknya yang kira-kira aplikasi tidak kita gunakan itu kita hapus saja tentunya Oke untuk cara menghapus aplikasi itu sangat mudah tentunya untuk cara menghapus atau menguninstall atau untuk membongkar sangat mudah bisa melewat pengaturan ataupun bisa lewat menu utama pada layar HP ya oke di sini bisa kita lihat ya masih keluar iklan terus-menerus itu temen-temen oke langsung saja kita hapus dari layar depan dulu temen-temen ya Nah seperti ini masih keluar iklan terus-menerus tentunya ini sangat menjengkelkan itu temen-temen oke metode ini nanti bisa kita terapkan di HP merk apa saja ya Oppo Xiaomi Infinix itu juga sangat sering terjadi keluar iklan seperti ini temen-temen Oke langsung saja kita ke menu utama atau layar utama pada HP Oppo nya ini kita close semua untuk iklannya kita close seperti ini Oke bisa kita lihat di sini masih ada iklannya bisa kita Scroll dari atas dari bawah ke atas seperti ini Oke selanjutnya di tambahan ini langsung saja kita hapus tentunya kita tekan saja aplikasinya kita tekanan tahan ini masih keluar iklan lagi Oke kita tekan pada tampilan atau pada aplikasinya kita tekan dan tahan lalu tinggal kita saja pilih saja bongkar atau hapus atau info aplikasi ya seperti ini kita tekanan tahan Oke bisa kita lihat tinggal kita hapus saja nah ini disini layarnya terkunci jadi nggak bisa ya harus kita buka dulu untuk cara membuka pengaturan pengunci layar kita bisa cukupit seperti ini dan kita pilih pengaturan lalu kita nonaktifkan jentang padahal pengunci layar selanjutnya disini sudah bisa kita bosan temennya Oke kita cari lagi aplikasinya nah seperti ini kita tekanan tahan tinggal kita hapus saja Oke nah seperti ini sudah terhapus ini pinjol-pinjol juga ini sangat banyak sekali juga ini menyebabkan iklan Oke kita hapus-hapus semua aplikasi-aplikasi pinjol atau pembersih atau antivirus itu ya temennya salah satunya ini aku laku ini Oke kita hapus karena memang tidak digunakan ya ini kebetulan yang pakai adalah anak kecil ya temennya untuk cara yang kedua cara menghapus aplikasi itu kita bisa masuk ke pengaturan temennya bisa dilihat disini masih keluar iklan terus-menerus kita bisa close saja ya kita close dari bawah ke atas nah seperti ini kita pilih menu nah seperti ini ya kita pilih home kita buka pengaturan langsung secepatnya sebelum keluar iklan lagi ya kita buka pengaturan Oke kita Scroll ke bawah kita cari aplikasi atau manajemen aplikasi nah ini kita cek dulu untuk tentang ponselnya untuk memastikan pengaturan kalau HP ini adalah Oppo A15 ya bisa dilihat nah ini untuk tipenya Oppo A15 Oke selanjutnya bisa kita kembali lagi kita buka pengaturan nah ini untuk tipe modelnya Oke kita pilih pengaturan atau kita bisa kembali dulu nah seperti ini kita cari manajemen aplikasi temennya kita Scroll kita cari nah ini manajemen aplikasi kita buka saja Oke kita tunggu kita buka manajemen aplikasi selanjutnya kita pilih yang paling atas ya daftar aplikasi nah ini kita pilih yang daftar aplikasi paling atas selanjutnya disini tinggal kita hapus-habus saja aplikasi-aplikasi pembersih misalnya temen-temen ya atau poster cleaner seperti itu ya antipirus ya kita hapus-habus saja atau aplikasi-aplikasi game yang kira-kira tidak kita pakai Oke ini disini masih keluar terus iklannya jadi intinya kita hapus-habus saja dulu aplikasi yang tidak kita gunakan ya intinya seperti itu itu internet dan jika sudah keluar iklan seperti ini agak susah mengendalikan layarnya jadi kita harus mengusap layarnya dari bawah ke atas lalu kita buka lagi daftar aplikasi secepatnya kita hapus aplikasi yang kira-kira tidak tidak kita gunakan dan kita curi kaya nah seperti ini misalnya kayak apa ini balonnya Oke bisa kita fokuskan balon poster ini Oke kita hapus saja jika bisa kita hapus kita uninstall atau kita bongkar ya kita tunggu masih loading berat ini Oke kita tunggu saja nah ini kita pilih saja bongkar Oke semua aplikasi yang kira-kira tidak kita gunakan ya Nah ini masih keluar iklan kalau sudah keluar iklan seperti ini agak susah tentunya harus diusap lagi dari bawah ke atas kita tunggu Nah kita close ini ini sangat susah posisinya Oke jadi memang agak ribet jika kita menjelaskan satu-satu untuk cara menghapusnya ini agak susah intinya seperti itu kita buka daftar aplikasi dan kita pilih bongkar bisa kita lihat di sini seperti delay Oke kita tunggu masih proses membongkar atau menghapus nah ini sudah terhapus masih keluar iklan lagi tampil seperti ini lagi kita close saja lagi atau kembali ke manajer aplikasi atau daftar aplikasi ya Oke kita usap dari bawah seperti ini ini agak berat posisinya Oke kita tunggu saja masih di nah ini keluar lagi klannya tentunya ini sangat menjengkelkan ya tentunya kadang kita harus meng-close nya dulu baru dia agak aman agak enggak agak lama keluarnya kita buka lagi daftar aplikasi atau manajemen aplikasi Oke secepatnya kita habis-habis aja tentunya Oke pokoknya habis aja habis aja semua game-game itu yang tidak kita gunakan ya Nah seperti ini jika bisa dihapus ya dihapus aja Oke intinya seperti itu temennya pembersih-pembersih antivirus atau cleaner atau poster gambar pesawat gambar sapu itu ya pinjol-pinjol itu nah ini contohnya ini segera mungkin kita hapus aja Oke kita bongkar ini agak berat jika kalau mau dihapus seperti bisa dilihat ini kayak delay gitu ya Oke ini sudah kapos satu kita cari-cari lagi Oke kita cari lagi kita bisa Scroll Scroll terus utamanya itu pembersih ya pembersih terus gambar pesawat gambar sapu gambar jet itu ya temennya antivirus ya kita cari-cari di sini nah ini pun cleaner ini ini juga nah ini setelah kita buka langsung keluar iklan berarti sudah dipastikan yang membuat keluar iklan adalah aplikasi pon cleaner tadi ya temennya kita buka lagi secepatnya kita hapus nah ini keluar lagi Oke kita hapus kita pilih Oke nah ini sudah terhapus ya temennya sepertinya aplikasi ini ini yang membuat keluar iklan Oke kita tunggu Apakah nanti keluar lagi setelah kita hapus pon cleaner Apakah nanti masih ada iklannya kita tunggu saja sambil kita cari-cari nah ini kita hapus juga ini untuk storage cleaner nah ini bisa kita lihat ini termasuk pembersih pembersih nah ini kita hapus saja tentunya kita intinya yang terpenting atau kita utamakan yang kita hapus itu kayak antivirus pembersih pon cleaner kayak gitu-gitu ya Nah seperti ini juga ya ini pinjol-pinjol juga ini juga enggak digunakan juga ya jadi kita hapus saja Oke intinya kita hapus-habus aja semua aplikasi yang kira-kira tidak kita gunakan itu temennya Oke kita percepat saja proses penghapusannya karena sangat mudah dan kalau kita hapus satu-satu nanti sangat memakan waktu lama itu temennya game-game yang tidak kita gunakan itu ya temennya kita hapus saja Oke kita percepat prosesnya biar tidak kelamaan untuk cara menghapusnya sangat mudah Oke kita percepat ya Oke sepertinya disini sudah tidak keluar lagi temennya iklannya dan inti dari video ini kita hapus saja aplikasi aplikasi-aplikasi yang kira-kira tidak kita gunakan ya aplikasi game ya game-game itu nanti kalau mau dipakai lagi misalnya gamenya nanti tinggal download lagi jika iklan sudah tidak keluar lagi temennya karena kadang juga kita enggak tahu aplikasi mana yang menyebabkan iklannya kalau di sini kebetulan di aplikasi tadi ya pon cleaner ya jadi intinya seperti itu itu tentunya kalian hapus-habus semua aplikasinya yang kira-kira mencurigakan dan kita enggak pakai ya dihapus aja tentunya Oke gitu saja tentunya semoga video ini bisa bernampuan ya jadi seperti inilah cara mengatasi atau menghapus iklan yang tampil terus-menerus pada HP Oppo A15 semoga sejak video ini bisa bernampuan ya sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kalian bisa share-share video ini ke teman kalian siapa tahu HP nya lagi seperti ini juga ya lagi keluar iklan terus-menerus tentunya membuat jengkel ya Oke kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi tawik walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati